Jelang pelaksanaan imunisasi misles rubella atau MR pada bulan Agustus mendatang, Dinas Kesehatan Kota Bontang menggelar advokasi kesiapan misles rubella atau MR dengan stakeholder terkait. Advokasi tersebut digelar di Ruang Pendopo Wali Kota Bontang, Jalan Awanglong, Kurahan Bontang Baru, Bontang Utara, Kamis 26 Juli 2018 pagi. Pelaksanaan imunisasi misles rubella atau MR sendiri baru akan dimulai pada 1 Agustus 2018 secara gratis, dengan target sasaran 48.000 anak pada usia 9 bulan hingga 15 tahun. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahudin, mengimbau masyarakat untuk datang membawa anaknya ke lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan imunisasi nantinya, agar anak-anak di kota taman ini bisa terhindar dari penyakit campak dan rubella. Insya Allah pada tanggal 1 Agustus nanti seluruh Indonesia akan dimulai imunisasi campak dan rubella. Tentu dalam hal ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya ibu-ibu, untuk membawa anaknya ke tempat-tempat pelaksanaan imunisasi campak ini, yaitu umur mulai 9 bulan sampai 15 tahun. Posiandu, Kelurahan, dan Sekolah-Sekolah dipilih menjadi tempat untuk pelaksanaan imunisasi tersebut. Bahudin menargetkan pelaksanaan imunisasi tersebut bisa mencapai target dalam waktu 1 bulan. Yang mudah-mudahan nanti dalam sebulan kita bisa selesaikan semua, sehingga masyarakat kita betul-betul bisa terhindar atau imun kebal terhadap penyakit rubella dan campak. Karena kalau kita tidak bekali imunisasi sama anak kita, kita ketahui bahwa kedua penyakit ini itu sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan kematian kalau memang tidak terjadi kekebalan terhadap kedua penyakit ini di dalam tubuh ini. Di sisi lain, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Bontang Mada Tirta Yasa berharap masyarakat Bontang bisa memanfaatkan momen tersebut agar terhindar dari penyakit campak dan rubella. Ia juga memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan nantinya aman bagi anak-anak. Masa kampanye MR ini, misilis dan campak ini, campak Jerman, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita menekan penyakit yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Usia 5, 9 bulan sampai 15 tahun ya, supaya dioptimalkan betul. Jangan khawatir terjadi sesuatu setelah imunisasi, karena vaksinnya adalah aman. Aman sekali. Karena itu, mari kita ramai-ramai untuk mengikuti vaksinasi ini dan kesempatan ini dioptimalkan. Selain melibatkan seluruh stakeholder terkait guna mensukseskan program tersebut, Dinkas Bontang juga menggelar sosialisasi baik di media masa maupun melalui videotron yang ada di badan jalan. Dengan harapan, masyarakat Bontang nantinya bisa hadir membawa anaknya untuk mengikuti program imunisasi tersebut. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim.